Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ibu Ade Abni Dalam pembahasan soal-soal sejarah di KD 3.3 Berikut kompetensi dasar 3.3 Menghargai nilai-nilai sumpah pemuda Dan maknanya bagi kehidupan bangsa di Indonesia pada masa kini Soal berikut kita lihat Soal kompetensi dasar 3.3 Di bawah ini adalah Beberapa latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia Kecuali A. Pengembangan nilai-nilai restorasi Meiji B. Kepadatan penduduk C. Pencarian bahan mentah untuk kebutuhan perang D. Adanya Hakko Ichiyu E. Desakan kebutuhan SDM dalam bidang pertahanan Berikut pembahasan Beberapa faktor kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1942-1945 Kepadatan penduduk Jepang dengan pertumbuhan populasi yang tinggi Misalnya di kota Kyoto dan Tokyo Kebutuhan akan bahan mentah terutama minyak bumi Untuk bahan bakar peralatan militer Apalagi Jepang saat itu terlibat Perang Dunia II melawan sekutu Paham Hakko Ichiyu yang mengingatkan Persatunya bangsa Asia di bawah pimpinan Jepang Adanya kekurangan SDM militer dalam membantu Jepang dalam Perang Dunia II Jawabannya A Berikut soal kedua Di bawah ini merupakan organisasi buatan Jepang yang ditujukan Untuk kepentingan politik Jepang terhadap umat Islam adalah A. Peta B. Masyumi C. Putra D. Co. Sangiin dan E. Heiho Berikut pembahasan Pada tahun 1937 Oleh pemerintah Belanda Membentuk Majelis Islam A'la Indonesia atau MAI Pada zaman Jepang tahun 1943 Dibentuk organisasi Majelis Surah Muslimin Indonesia atau Masyumi Sebagai pengganti MAI yang dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Hassim Hashari Tujuan pembentukan ini adalah Mengkoordinasikan kepentingan politik Jepang Terhadap umat Islam sebagai potensi terbesar di Indonesia Jawabannya B Berikut pembahasan ketiga Soal yang ketiga Selain memberikan dampak negatif Ternyata kehadiran Jepang di Indonesia tahun 1942 Sampai dengan 1945 Juga memberikan dampak positif Seperti di bawah ini Kecuali A. Diizinkannya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah B. Pemuda-pemuda Indonesia mulai mengenal dasar-dasar militer C. Adanya penerapan Romusa D. Menguatkan semangat anti-barat E. Dibolehkannya Menyanyikan lagu Indonesia Raya di samping lagu kebangsaan Jepang Berikut pembahasan Beberapa dampak negatif kehadiran Jepang di Indonesia Antara lain Banyaknya korban jiwa akibat perang Beban psikologis masyarakat akibat suasana perang Rusaknya berbagai fasilitas umum Pemaksaan tradisi sekirei pada masyarakat Indonesia Dan pelaksanaan kerja paksa Yang dikenal dengan Romusa Jawabannya C Demikianlah video pembelajaran Pembahasan soal-soal sejarah Indonesia Kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya Bilai topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan soal-soal sejarah Indonesia Pembahasan soal-soal sejarah Indonesia Pembahasan soal-soal sejarah Indonesia Pembahasan soal-soal sejarah Indonesia